Setelah diduga terlantar selama satu minggu di Dinas Sosial Jawa Barat, sebanyak 23 orang pengikut Ghafatar asal Purwakarta dijemput Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Pemkap Purwakarta. Mereka mengaku bingung karena rumah mereka sudah dijual sebelum berangkat ke Kalimantan. Kedua puluh tiga orang anggota ex Ghafatar ini datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Pemkap Purwakarta. Dua puluh tiga ex pengikut Ghafatar ini terdiri dari empat kepala keluarga dan anak-anak berusia belasan tahun hingga balita. Mereka ditempatkan di dua rumah milik Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Pemkap Purwakarta, Jawa Barat. Para pengikut anggota Ghafatar ini meminta kepada pemerintah yang memulangkan mereka untuk memberikan solusi atas kelangsungan hidupnya. Pasalnya sebelum dipulangkan dari Kalimantan, mereka sudah mendapatkan pekerjaan.